Kamu lagi demen main game-game lawas dengan emulator, tapi pengen gamenya glow up kayak mantan kamu? Bisa nih, kamu ikutin jejak konten kreator yang satu ini, biar jadi next gen tuh grafik game-game jadul. Siapa tuh bang nama konten kreatornya? Kenal ini sama Gaming Memories, beliau senang banget ngerombak game-game lawas seperti Silent Hill, Metal Gear Solid The Twin Snack, The Legend of Zelda Twilight Princess, dan juga game lawas lainnya yang akan diubah seperti game dengan grafis next gen cuy. Jadi gimana buat ngerombak gamenya ala Gaming Memories? Untuk ngerombak game-game ini, kita memerlukan emulator seperti Dolphin, PCSX2, dan emulator lainnya, tergantung gamenya ada di platform mana. Dan kalian juga memerlukan plugin seperti isi ruka untuk emulator Dolphin, buat naikin resolusinya, beserta settingan grafisnya, biar makin HD tuh. Kalau di PCSX2, nggak perlu plugin apa-apa ya. Dan juga siapin kostum tekstur, beserta efek post-processingnya, sebagai bumbu tambahan, buat bikin gamenya jadi glow up, bagaikan game remaster di luar sana. Setelah itu, kalian perlu naikin resolusi gamenya ke 4K, atau ke yang lebih tinggi juga mantep banget, biar makin jernih tuh layarnya. Dan juga jangan lupa buat setting grafisnya ya. Terus pasang custom teksturnya, kalau bisa teksturnya 4K juga, biar nggak pecah-pecah tuh grafiknya. Dan terakhir, kalian hanya perlu memasang efek post-processingnya. Biasanya udah disediain sama creator custom teksturnya, atau bisa kalian search aja di berbagai forum emulator atau gamenya cuy. Setelah itu, kalian udah bisa nih nikmatin gamenya dengan grafis yang jauh lebih bagus ketimbang versi originalnya. Dan tentu, hal ini bisa bikin para developer ketar-ketir ya. Udah capek-capek bikin versi remasternya? Eh malakala dengan modifikasi fansnya sendiri. Gulung tikar aja lah. Kalau kalian pengen tutorial lengkapnya, bisa langsung ke halaman Instagramnya Gaming Memories ya.